Sebuah gudang penyimpanan barang milik perusahaan ekspedisi yang berlokasi di Jalan Pekapuran, Cimanggis, Kutandipok, Jawa Barat terbakar. Kebakaran terjadi pada Senin 12 September sekitar pukul 4 pagi. Besarnya kumaran api membuat asap membungung tinggi ke udara. Bahkan asap bisa terlihat hingga radius 10 km dari lokasi kejadian. Petugas Damkar menduga api berasal dari gudang penampungan barang yang berada di lantai atas. Kebakaran diduga terjadi akibat kursleting atau hubungan pedeng arus listrik. Api saat ini sudah mulai terkendali ya. Ya Alhamdulillah kita sudah mengamankan baik yang di sebelah timur ya, arah timur sana. Begitu juga yang di arah selatan ya, yang ada SPBU dan ada kukusmas, ada perumahan, pemukiman ya. Nah itu kita sudah amankan. Tinggal sekarang yang berada di sumber api. Sumber api diperkirakan diduga dari sini. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas Damkar ini melakukan upaya pemadaman selama 3 jam lebih. Tim Liputan, Kuhpas TV